Halo guys, balik lagi nama gue Frizzz Natoso Di channel gue Nah sekarang gue mulai aktif lagi ya kayak selaras Sorry videonya kemaluman Ya mungkin baru bisa diupload besok ya Tapi gue usahain hari ini makanya gue bikin cepet ya Jadi langsung aja kita mulai Aduh ini agak ngelek lagi Oke, ini chain gue Kamu bisa dilih disini ya, kita harus masuk satu-satu Ini chain gue Ada 1 mythical awaken Pokoknya ini lethal crit Terus counter-counter Ini ada scroll down, attack Sama PVE, critical damage Oh ini Ini kita ganti dulu jadi illusion Ya Kita gak perlu electrify resist karena lawannya Delon Sama limit breaknya Kayaknya gue bikin aja deh Tuh ntar Limit breaknya Bener kayaknya itu limit breaknya tetap Cuman disini ya Ehm Masuk gue soulfighternya 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 Gak lagi deh Ehm Sebenernya sama aja sih mau ganti mau gak Sama agak Ini dia Akan save time 20% Ini Agak-agak ngelek ya Ini gak tau kenapa Kayaknya Berat Pas gue ngerekamnya kayaknya berat Ehm Terus Apalagi mau gue ubahin dia Ini dia Kita gak perlu anti-file resist ya Sama Delon itu Ehm Silennya gak makan 3 Cuma Cuma kena tiga orang Jadi gak perlu Pakai lima-limanya Perlu pake Depan pakein semua Belakang gak usah Shane ini gak usah Kita pake yang Fix Duh ini pake Ini parah sih Ngeleknya Oke gue cek dulu barangnya Ehm 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 Okay, you're back. Jadi yang gue jelasin tadi, ini lethal critical, parah banget ini tag-nya nih. Ini gak tau kenapa, tadi pagi semenjak gue update blue stack-nya jadi begini, jadi lebih parah daripada sebelumnya. Apa blue stack-nya keberatan atau gimana gue gak tau. Jadi pokoknya ini gue jelasin lagi, ini lethal critical, counter-counter, pve skill cooldown, pve M attack, sama pve critical damage sama lethal. Terus ini kita kasih, kalian kalau bisa kasih yang ini ya, illusion, kalau bisa level 4 atau 5. Kalau kalian gak punya, pakein substat, substat aja, substat lah critical damage. Nah itu buat si, ini nya, si chain. Ini kita lihat si... Okay, ini speed-speed, counter-counter, kita mau dia nge-counter terus ya. Terus ini ada status efek, resist. Sebenernya gak perlu sih. Cuman gue gak mau dia kena silence. Soalnya kita mau dia keluar di efek ini ya. Ini kayaknya gue ubah juga ya limit break-nya. Kalian tinggal pincet limit break disini, kalian langsung ke arah limit break-nya. Disini kita bisa change gratis ya. Jadi kalau kalian mau upgrade score atau mau ganti CR, mau ganti formasi CR, formasi GR, formasi gold dungeon, itu bisa. Kita damage dealt, bukan dealt. 9 dia. Kita ganti dulu sebentar. Oke, jadi ini ada defense. Yang penting dua ini aja. Lifesteal sama defense-nya. Soalnya lifesteal itu supaya dia gak mati. Soalnya dia paling cepat nyerang ya. Sama jadi samsak. Soalnya dia ngetahun diri sendiri. Si sick ini. Terus... Limit break-nya begini. Ini kalau bisa silent resist sih. Cuma gue udah pake silent resist sama status efek resist jadi gak bakal masuk. Karena udah lebih dari 100%. Terus soul fighter-nya juga 1-5. Slow down sama ini. Ini petek. Semua level 5. Kita liat alien. Kita liat facial. Kemarin gue gak pake Rachel ya. Soalnya gue kira kemarin itu... Dimage yang Rachel itu bener-bener sakit banget. Ke si sick itu sampai 30 ribu kalau... Sayangnya gak direkam ya. Jadi gue gak salah tau. Ini juga gak ada bisa limit break-nya ubah. Ini dulu bekas... Ini ya. Sebelum di reboot. Ini tuh Rachel itu kepake dimana-mana. Sampai gue pake di... Gimana ya ini ya? Di aksesoris kalau gak salah. Yang universal type. Soalnya sekarang dia di Jewel gak kepake. Di Jewel gak kepake ya. Pokoknya sekarang... Di Cian juga sebenernya gak kepake sih sekarang. Cuma kepake aja... Cuma cepet-cepet aja awaken. Makanya kasih always need dodge. Terus... Bentar. Duh lama banget ini. Like banget gila. Gak. Kemudian agak separah itu loh. Ini critical, lethal. Max HP, max HP. Sama ini ada... Ini George. Status efek resist. Jadi 100%. PVE defense. Ini... Dimension protection. Gak perlu sih. Hal ini cuma perlu ini aja. Dimension receive from universal. Terus ini... Cooldown. Satu hape 5 target sama hape attack. Sama. Cuma level 5. Alien. Alien ini kepake di... Semua... Mode sekarang. Termasuk PVP loh. PVP aja ada yang pake Alien. Lo ini. Barang-barang Alien itu kalo kalian pake buat PVP ya... Kalian harus colok... Colok apa ya... Ya... Ganti-ganti lah. Barang-barangnya buat PVP, buat PVE. Alien ini barangnya cukup simple aja. Kalo gue sih gak pake Aliennya di PVP. Jadi gue gak ganti-ganti. Ini basic attack gak perlu sih. Cuma gue buang-buang slot aja. Terus ini juga limit breaknya. Ganti-ganti ke... Ini ya. Kita ganti. Dimension receive from ini. Eh jangan deh. Itu kan buat... Itu. Buat... Item rate. Jadi kalo item... Kalian kan tau sekarang item rate. Itu perlu. Semenjak ada mythical... O-Icon item. Jadinya gue... Rencanain si Alien ini penting. Karena item sama aksesoris. Itu kita goodness-nya. Kalo di Jewel kita goodness Sebastian. Jadi itemnya total crit. Tidak perlu dia apa-apa sih. Kalonya kita gak ngincar dia buat attack. Ini kita ganti-ganti dia supaya survive. Makanya kasih marks up-nya 2. Terus basic attack. Lifesteal. Lifesteal juga nih. Sama... Letter Red. Silent crisis. Gitu-gitu. Itu juga soul fighter. Misalkan kalian lihat. Sama semua ya. Soul fighter ini tuh sama semua. Kalo yang magic gue kasih magic. Kalo yang physical gue kasih physical. Simplenya gitu aja. Ini buat Lina. The least but not less. Ehm... Bentar. Lina ini sekarang kepake dimana-mana. Karena... Hayoung udah gak ngeskill lagi. Maksudnya Hayoung udah gak... Itu lagi ya. Hayoung udah gak... Nambahin attack lagi. Di skill atasnya. Jadi... Lina... Sekarang masuk lagi kemana-mana. Ke gold war. Gold war gak sih. Di PvP gak. Cuma di PvE dia masuk ke semua mode. Buat... Buat... Buat apa aja. Mau CR. Mau G. Mau gold trade. Mau apa. Dia pake. Soalnya dia punya skill yang bagus. Sama... Ya gitu lah. Skillnya bagus-bagus. Ehm... Untuk PvE. Kita mau di survive. Tapi kita kasih aja speed-speed. PvE, PvE. Defense-defense. Mas HP. Ini ada skill cooldown. PvE attack. Sama recovery skill. Kalo kalian punya yang awaken. Pakein aja awaken. Gua males gua udah ganti bareng. Jadi gua kasih biasa aja. Terus ini kasih resist. Oke. Ini juga sama. Kalian bisa liat. Limit breaknya juga. Lina ini... Menurut gua tahan sih. 60%. Lagian juga kita punya shift. Yang bisa... Itu ya. Ehm... Immunity Debuff. Setelah 4 tahun. Eh iya sih. Masih imun sih gak sih? Skillnya gua lupa. Gak bodoh lah. Akhirnya masih imun deh. Oke. Ini barang-barangnya. Kita liat. Ke mastery. Duh ini parah sih anjir. Parah-parah banget aja. Blacknya. Semenjak tadi pagi di update. Dia begini nih. Blue stacknya. Lebih lama. Jadi lebih lemot-lemot banget. Oke. Ehm... Ini atas mah gak penting. Bawah ini penting. Ini pasang yang ini. Ini merah semua. Kalo kalian mau pasang lateral juga boleh ya. Lethal damage. Lethal critical damage. Lethal damage. Lethal critical red. Critical damage. Itu boleh. Terserah sih ini. 2... Ehm... Yang live 15 sama 20 itu. Terserah kalian. Mau pasang dimana aja boleh. Jangan lupa. Leader kita. Ganti ke physical. Kalo bisa Orca. Dallon. Shane. Sama... Orca. Dallon. Shane. Sama Truth. Kalo bisa 4 itu aja. Terus temen kita juga. Pake yang mythical awaken. Kayak ini ya. Dark Knight. Dallon. Ehm... Untuk. Kameranya gue matiin dulu sampe sini aja. Soalnya baterainya udah mau habis. Udah merah. Udah dapet diri dari tadi. Ehm... Oke jadi... See you on the next video. Udah. Seolah picks up. 酒 r rescate. Seolah their Seolah. Terima kasih telah menonton! Kita hilang dulu promosi depannya dia Baru masuk skill-nya Shane Yang perlu kita awasin dari casteran itu cuma satu hal Supaya dia nggak nyerang pas di burstrk modenya ya Burstrk itu kacau banget, sakit banget Sekali lagi warm echo itu cuma nambahin critical rate Bukan nambahin critical damage Yang nambahin critical damage itu skill yang ini Yang nging-ging yang Melody Itu baru critical damage Makanya kenapa kita mau nging-ging yang Melody ini jalan dua kali Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Iya Inu gue tambahin critical damage loh Kita serangan dari itu sak banget Udah sudah mengerak darah lagi Walau gue udah pake defense loh Sama.. Oh, asli banget kita Anggir dulustur Gila, makanya gue perlu, gue bingung antara mau bawa Hayong atau enggak buat ini ya Oh ya, gimana ya, ya.. Ya, kalian tau sendiri lah Ayo, oke, nice Tuh, Delon tuh kontornya gila loh Udah, udah Bisa dah kontornya, gila banget Kontornya tuh tuju turun ya Mungkin.. Tidak gitu, gue jalan nih Tidak, tidak, enggak Oh, gila, gila. Cuma 300 menit pulak, nih, bu? What, man? Serius, bu? Oh, my God! Kayaknya yin-yang melodi sama 1% deh. Penyakit, penyakit, emang. Oke. Tuh, ya, kalian lihat damage-nya. Damage damage-nya gila banget, kan? Ini masih pace pertama, loh. Kalau udah pace terakhir, itu bisa lugi-gila lagi, bener. Sekarang dulu, cepet-cepet. Tapi kalau gak kepake, buat throw belakang, buat apa ya? Gue pake itu, yang gak guna dong. Coba buang-buang aja. Oke, masih ada waktu bukit-gila. Setelah, di mutaran. Nice, 1-2. Ayo, yang pener. Oh, pener. Ayo, counter loh, malah. Aduh, sih. Ayo, udah setelah, kan? Tengok dulu. Dia, kekisah, cuma 600, tapi digemuk sampe kayak orang itu. Kayaknya harusnya gue kasih recovery, deh. Recovery-nya, nih, harusnya. Kayaknya di-powering skill, kan? Bukan... Sebenernya stick masih bisa selamat, sih. Pake skill atasnya. Ayo, stick, counter. Counter. Counter, Bambang. Kok malah Rachel? Wah, hajit. Berhasil, burung segera barangnya. Kalian counter loh. Counternya, tapi gak jalan. Jalannya... Cuma masing. Aduh, masing Rachel. Itu-itu cuma kepake sekarang. Dua pasif sama... Eh, pasif ya, inginnya. Ehm... Ayo. Ini kok langsung lancar kemarin, ya? Perasa, kemarin lancar banget. Nah, dari tadi gitu masih dua. Udah, lu diem. Diem. Nah. Gitu, buatan tadi. Bapak. Nice. Oke. Cerem, cerem, cerem. 1,2. 1,2. 1,2. 1,2. Korinya lumayan. Kita cuma perlu awasin skill ini aja. Jadi, Hio sebelum skill ini dipake. Deathly Strike-nya dipake. Wow. Udah berset kok. Udah 900 kok. Remake-nya. Aduh, sama sekali. Tidak ada defense. Critical-nya gak masuk lagi. Kita heal dulu. Gue takut si hitunya mati. Steak-nya mati. Oke. Nice. Juara tuh, tuh. Aduh, serang. Udah abis dulu sih. Udah abis ya. Loh, apa masih ada banyak. Ayo, lagi. Ayo, lagi. Ayo, lagi. Wah, gak lagi sih. Ah, capek ah. Ini, kripsi. Cuma masih ketahan. Cuma masih ketahan. Kemarin gue Rachel gak ketahan. Wah, bahaya cuman. Bener-bener. Gak masuk loh, itu ini. Ayo, go. Aduh, hidupnya. Udah, sakal darah. Nice. Nice. Stun. Lagi. Heal. Oke. Grim Reaper. Let me show you. You're the king. You're the king. You're the king. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Unleash the song of healing. Ha 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 ha. 5.000 5.000 Ini masih critical ya Eh critical nggak? Ini masih yang berat ya? Ini lagi dari tadi Masalahnya 20.000 Awalnya masuk 1.2 Bagus Lancar Sekarang udah PS3 sih ya Udah jarang-jarang 1 menit lagi soalnya Udah berhasil lagi tuh Oh iya buat semua Itu cash toleration itu Mereka statusnya nggak bisa turunin Kecuali attacknya Jadi kalo kalian mau ngurangin defensenya Itu nggak bisa Jadi kayak percuma ya Bawa Rachel Buat Udah 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 Wah Oke lah videonya sampai disini aja guys Kalian kalau ada party lain Kalo kasih tau soalnya party caster hasilnya masih abu-abu buat gua Gua gak tau yang bagus yang mana Yang jelek gimana Yang bagi gimana Lalu caster hasilnya gimana Apakah lancar Atau Lebih buruk daripada gua Atau gak tau gimana lagi Udah Ancur-ancur seancur-ancurnya atau gimana Oke Gua end sampai disini dulu aja See you on the next video Jangan lupa like, comment, subscribe And see you Jangan lupa ya subscribe See you on the next video Besok sih Buat tempatnya Kalo mungkin besok aku bisa lebih pagi ya Recordingnya daripada ini Ini terlalu malem Jadi bye 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 Bye